Kemudian kita bikin vinil gini nih Yang bahasanya tuh yang Indonesia-Indonesia bro Merdeka! Gaskan bosku! Gitu langsung kan? Iya ga? Asyap gitu Asyap! Lo kalo lo scratch itu Asyap! Baru ya ga? Gokil kan? Gokil Gokil Gue tuh kemarin tuh Ngeliat Ngeliat di beberapa media sosial dari Para pelaku-pelaku DJ Freestyle di luar Itu ada salah satu alat yang keluar dan menurut gue unik Kenapa unik? Jadi tuh dia ngejual sebuah crossfader Tapi bukan diperuntukan untuk di alat-alat seperti ini Atau di CD atau di Tune Table Tapi sih crossfader itu diperuntukan untuk main di handphone Buh! Smart! Jadi kan handphone itu kan ada yang aplikasi-aplikasi DJ gitu Iya banyak tuh banyak Dan ada aplikasi-aplikasi scratching-scratching juga Iya ada 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 Jadi dia ngebuild Sebelumnya udah pernah ada gue ngeliat Cuma kalo yang sebelumnya bener-bener lo pake colok-colokan Listrik segala macem Si mixfader apa kalo ga salah yang sebelumnya ya Nah sekarang nih namanya touchfader Jadi dia cuma crossfader ditempel di atas layar Jadi ketika lo Lo namanya lo sliding Itu ada yang lonjok ke dalem gitu bro Wih dia gak? Screennya gitu? Wih itu manusia-manusia Jepang yang bikin bro Nah gue mau ngajak lo untuk ngeliat Dan gue minta tanggepannya lo kayak gimana Boleh Kita duduk kali ya Boleh lah Masa nih berdiri mulu nih bro Langsung aja ya Ini buat temen-temen kita liat nih alatnya ini namanya touchfader Ini kalo ga salah dijualnya sekitar 2200 JPY itu sekitar 200 ribu something lah Cuma gue sempet ngecek kalo gue kirim ke tempat gue Include text sama pengiriman itu sekitar 700 ribu sekian Kurang worth sih untuk harga segitu untuk gue main di handphone Iya sih Ini karena jauh ya Cuma rencananya sih gue bakal bikin Dengan merek Seko Cuts doain temen-temen Amin Ini kita liat Vin Alatnya kayak gini nih Vin Ini lucu ya dibetuk-betuk mobil-mobil gitu Nah ini aplikasi di handphone Lo bisa pake semua aplikasi Nah simpel dibawahnya cuma pake gurita-guritaan No baterai, no elektronik Oh dia switch ya Switch Dia switch Ya ini switch bro Dia slider bro Oh iya dia slider Dia slider dan no switch bro Oh iya Canggih kan Tapi tajem juga ya Tajem bro Dan ada di beberapa video youtube yang gue berhatiin Mereka main di teknik-teknik flare Tampel ban apa, auto ban Bumerang dan lain-lainnya Pernah bro Pernah bro Gala canggih bro Isi Gue baru liat ya Ya iya Dan dia lucunya ada keychainnya Disininya Jadi bisa lo gantung-gantung mana-mana ya kan Asik ya Tapi menurut lo nih Alat Alat yang kayak gini doang nih Kalo gue beli nih sampe ke rumah gue 750 ribu Maksudnya 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 Kalo gue bikin yang semacam ini Di Indonesia Terus gue jual sekitar 100 ribuan Maksudnya 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 Bisa buat Temen-temen DJ yang mungkin gak punya alat-alat kayak lo Untuk belajar di Jauh lebih mobile Di handphone lah ya Maksudnya Lu dukung dong nih kalo gue bikin kayak gini Jelas Coba temen-temen dukung gak kalo gue bikin alat kayak gini Ada sih gue rencana bikin alat kayak gini Kalo dukung lo coba komen di bawah ya Bang gue dukung bang Tapi gue sih sebenernya lo pengennya gak cuma komen Tapi whatsapp gue bang gue dukung bang Nih gue tambahin berapa Itu gue lebih Lebih gimana ya gitu Lebih semayat Gitu ya kan Terus kemudian ada Satu lagi alat yang Skavin lo juga pasti belum tau nih Ini namanya Gakken nih Vin Gakken? Gakken 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 ini dari Jepang juga nih kalo gak salah Ini jadi Belom masuk ke Indonesia Harganya sekitar 3,5 juta deh kurang lebih Iya Dia bentuknya sama kayak gini nih Cuman kalo udah masuk ke Indonesia kayaknya Bagus banget buat Dijual Selain ke DJ Ke komunitas-komunitas yang memang suka piringan hitam Karena sekarang lagi mulai hype gitu kan Nah si Gakken ini adalah Sebuah portable Yang gunanya untuk nge-recording dari vinil Vinil? Iya nge-recording vinil Cuman yang ukuran 7 inch kayak gini Selain dia nge-recording vinil Dia juga bisa nge-recording di media CD Begitu Jadi buat temen-temen yang punya band Atau punya Namanya Karya sendiri Nyanyi Rap segala macem Ya bisa beli Gakken Untuk Nge-buat vinil Yang dijual Sebagai premium Di CD Di CD bisa Kita liat Gakken Ini bentuknya kayak gini Hampir sama kayak portable lu ya Kecil Gakken Tigo sih ini Tigo sih ini Oh dia nge-groovin ya Iya Dan dia memang Ketika kita beli ini Dia udah ada satu software yang memang kita harus Nge-reset dulu di kita punya komputer Iya Nge-reset kolumennya sih Gitu Gimana biar kedengerannya Biar kedengerannya enak gitu Suaranya Iya Jadi suaranya juga kita setel Ini lu liat disini ada kayak rambut-rambut Sebekan rambut-rambut sih Oh buat iya Iya Jadi dikuas-kuasin tuh muter-muter tuh biasanya Asyik Tapi asyik ya Gua sih harus beli sih Lu gak mau beliin gue Yah Karena lu dari Lu dari resident Duit banyak Belilah satu lah Gak begitu bang Kita beli satu Kemudian kita bikin Vinil Vinil gini nih Yang bahasanya tuh yang Indonesia-Indonesia bro Merdeka Gaskan bosku Gitu Iya gak Asyip 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 Lu kalo Scratch itu Asyip Baru ya gak Gokil kan ya Gokil Oh iya Vin gue mau nanya Sebenernya Seorang DJ itu menurut lu nih Kan menurut kita beda-beda Wajib gak sih untuk bisa menguasain dari teknik Scratch? Hmm Menurut gue ya Menurut gue sih sebenernya wajib banget Wajib 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 menurut dia ya Menurut dia wajib Kenapa 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 Lu harus bertanggung jawabkan omongan lu Kalo DJ harus bisa Scratch Ya kan? Kalo gue gak pernah bilang Tanggung jawabin Kenapa 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 Makin panas soalnya Karena menurut gue Kalo gue pribadi Kenapa gue belajar Scratch itu Kebanyakan orang bilang Buat GG ya Buat apa Sebenernya enggak Kalo menurut gue Kenapa harus belajar Scratch Supaya lu lebih nyaman Saat lu nge DJ Waj Nyamannya dimana? Karena lu Saat bisa menguasain Scratch Lu lebih confident saat main Oke Tapi kan berarti kan itu Depends dari apa Genre yang lu mainin dong Gos Lu gak bisa memaksakan DJ Trance Atau DJ Breakbeat Atau DJ yang lain Yang memang genrenya jauh dari Scratch-scratchan Efek-efek Scratch Untuk bisa bermain Scratch Mener dong? Tapi enggak juga Enggak juga kenapa Si... Gue nyebut enggak apa nih? Sebut aja Si DJ Bobby Nge Scratch mainnya sekarang DJ Bobby 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 mana? Bobby Suryaki banget Nge Scratch Nge Scratch Nge Scratch doi Gila nih Biji Bobby Ayulah main kesek Ombok Ayo kesini Ombok Scratch Ombok Serius? Serius? Ya setengahnya ngerocking lah Ah yes Itu kan teknik Scratch juga Jadi memang untuk zaman sekarang Teknik Scratch itu Enggak terbatas dari genre lu Harus main di Hip Hop Enggak juga Enggak perlu ya Lu bisa main di semua genre Semua genre? Sebenernya bisa sih harusnya Ya ini sih Bukan manusia sih gue Orang lebih tepat Orang Dari kemarin-kemarin aja Banyak video gue di jasnya Mulu tuh Gue kayak pengen naikin Asia Pride Si bro Iya 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 Kan dari Asia Pride mengecil ke Indonesia Dari Indonesia mengecil ke Jakarta Dan Jakarta mengecil tempa mulang Gue coba pulang Gue pulang Pride bro BEEP 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 Terima kasih.